Pemilisan jelang lebaran ratusan pemudik memadati pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan setelah kedatangan kapal Pelni Kumsini dari Surabaya. Ya, antrian panjang pemudik pun terjadi di dominasi pelajar serta mahasiswa tujuan pelabuhan Bau-Bau dan Juka Maumere. Ratusan pemudik tujuan pelabuhan Bau-Bau dan Maumere Nusa Tenggara Timur memadati pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, antrian panjang terjadi saat petugas Pelni membuka loket keberangkatan. Mayoritas penumpang merupakan pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan waktu libur untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Beberapa penumpang juga memilih untuk mudik lebih awal menghindari puncak arus mudik jelang lebaran. Kalau misalkan lama, misalnya jelang lebaran pasti macet gitu kan, musuhnya adet gitu. Penghindarian ya, puncak arus mudik ya? Iya, karena harus jelang kembali juga. Diketahui tiga kapal Pelni yang sandar di pelabuhan Makassar, yaitu KM Umsini, KM Bukit Siguntang, dan juga KM Tidar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainyus melaporkan.